Rasa bahagia tengah menyelimuti keluarga Umi Pipik. Pasalnya, istri mendiang Ustaz Geoffrey Albutori ini baru saja menikahkan putri selungnya, yakni Adiba Hansa. Adiba diketahui telah resmi dipersunting oleh pesepak bola tanah air, Egi Maulana Fikri. Momen akad nikah keduanya digelar secara khidmat di Pati Unes, Jakarta pada minggu 10 Desember. Egi Maulana Fikri diketahui resmi menikahi Adiba dengan mas kawin berupa 46 gram logam mulia, 14 gram perhiasan emas, dan uang sebesar 1.210 euro. Pernikahan Egi dan Adiba pun sukses mencuri perhatian publik. Hal tersebut, lantaran munculnya Abidzar menjadi wali nikah sang kakak. Terlebih, saat momen keduanya saling berpelukan Usai Adiba sah menjadi istri Egi. Momen tersebut sekaligus menjadi momen paling mengharukan. Usai selesai menggelar akad nikah, Egi dan Adiba juga langsung menggelar acara resepsi pernikahan yang turut dihadiri tamu undangan dari kalangan dunia sepak bola dan selebriti. Seperti, Pratama Arhan dan Aziza Salsya, Tisabiani, Iris Bella, Rosa, hingga Cindi Fatika Sari, dan Toku Firman Syah. Di momen pernikahannya, Adiba tampil cantik dalam balutan dua busana pengantin. Anak sulung Umi Pipik ini tampil anggun mengenakan busana pengantin bernuansa warna putih saat akad nikah dan mengenakan gaun bernuansa hitam putih saat acara resepsi pernikahan. Gaun pengantin resepsi Adiba pun mencuri atensi karena dihiasi oleh payet berwarna hitam. Warna gelap tersebut dinilai jarang digunakan di momen pernikahan. Tak hanya busananya yang berhasil mencuri perhatian, penat pernik di acara pernikahan Egi dan Adiba juga tak kalah disorot. Salah satunya adalah bingkisan suvenir yang diberikan kepada para tamu. Salah seorang tamu undangan pernikahan Egi dan Adiba pun membongkar isi bingkisan suvenir di pernikahan Egi dan Adiba melalui sebuah unggahan video dalam akun TIKTOK etis arasi tahirai 27. Dalam video tersebut terlihat sebuah kotak berwarna hijau engeral yang dihiasi dengan pita berwarna krim. Di bagian depan kotak berwarna hijau tersebut terdapat tulisan Adiba dan IE. Selain itu, terlihat sebuah botol yang dikemas di dalam tas jaring bernuansa warna gold. Rupanya, botol tersebut berisi sebuah parfum berukuran 50 ml. Di bagian depan kemasan parfum juga terdapat tulisan Not For Sully. Sementara, isi kotak berwarna hijau berisi sebuah gelas bermotif klasik dengan warna putih. Menurut tamu undangan yang mengunggah isi bingkisan tersebut, parfum yang diberikan oleh Egi dan Adiba sangat wangi. Warganet pun turut memuji isi suvenir pernikahan Egi dan Adiba. Terima kasih. Terima kasih.